Hai semua, disini aku bawa kabar gembira buat kalian para pencari coin atau token gratisan. Nah disini aku sudah mencoba 2 aplikasi yang sama-sama membayar. Satu aplikasinya memberikan Bitcoin Cash dan juga satu aplikasinya memberikan Litecoin. Nah per video ini dibuat hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 itu aku sudah mendapatkan withdraw dari aplikasi ini. Jadi aplikasinya ini selalu membayar setiap minggunya, setiap hari Selasa. Jadi buat kalian yang penasaran ingin mendownload aplikasinya, disini ada 2 aplikasi. Silahkan kalian mampir ke link deskripsi di bawah. Dan untuk cara pendaftarannya itu setelah intro berikut ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Overall sebenarnya cara pendaftaran kedua aplikasi ini sama aja. Tapi disini aku akan pakai satu contoh aja yaitu aplikasi Free Bitcoin Cash. Jadi setelah kalian download di link deskripsi di bawah, itu kalian langsung open aplikasinya. Kemudian kalian tinggal masukkan alamat email kalian. Kalau sudah, disini kalian harus masukkan untuk alamat Bitcoin Cash kalian. Silahkan masuk ke exchange atau wallet kalian masing-masing. Jadi disini aku pakai aplikasi exchange-nya Tokocrypto. Jadi kita masuk ke aplikasi Tokocrypto. Kemudian di menu dompet, itu kalian cari untuk Bitcoin Cash-nya. Oke disini Bitcoin Cash, langsung kalian klik. Kemudian kalian klik menu setoran. Yang di bawah, setoran. Kemudian silahkan copy address tersebut atau alamat tersebut. Kalau sudah di copy, kembali lagi ke aplikasi Free Bitcoin Cash ini. Kemudian kalian tinggal pas di sana. Jadi langsung aja salin atau G-plug. Kemudian submit. Oke masih menunggu. Oke bisa klik luar. Oke. Nah cara pemakaian aplikasi ini cukup mudah. Kalian tinggal login setiap jamnya. Jadi kalian bisa dapatkan free point untuk mengklaim Bitcoin Cash kalian. Jadi namanya adalah Satoshi. Jadi silahkan disini kalian spin price. Setiap jamnya kalian akan mendapatkan peluang 2x spin. Jadi kalian, oke pertama kita bisa pakai spin sekali lagi. Nah setelah spin ini berakhir, kalian tinggal pilih salah satu dari kedua hadiah tersebut. Kalian juga bisa mendapatkan hadiah lebih dengan cara menonton iklan. Tapi disini aku nggak nonton iklan. Tapi kalau kalian mau kalian bisa tonton iklannya. Kemudian kalian dapatkan reward lebih. Jadi sebenarnya selain menunggu setiap satu jam, kalian bisa terus-terusan mendapatkan poinnya jika kalian meluangkan waktu untuk menonton iklan. Tapi kalau aku pribadi, setelah melakukan withdraw selama seminggu itu nggak nonton iklan. Jadi hanya fokus mencari poin setiap satu jam sekali. Nah untuk melakukan withdraw disini, kalian masuk ke menu setting. Itu ada peraturannya atau ada pengaturannya. Jadi withdraw akan otomatis dibayarkan setiap hari selasa. Jadi tanpa kalian melakukan withdraw setiap hari selasa, itu kalau pengalaman aku tadi pagi jam 10 itu withdraw sudah mendarat di aplikasi Tokocrypto. Jadi disini aku sudah sempat coba juga. Disini adalah hari selasa tanggal 13. Ini adalah aplikasi untuk yang Litecoin. Jadi sebenarnya sama aja cara mainnya, kita tinggal spin setiap satu jam sekali. Itu akan dapat kesempatan dua kali. Kemudian kita bisa pilih salah satu dari kedua hadiah yang kita dapatkan. Oke disini aku dapat. Oke disini aku juga claim hadiah yang satu lagi. Jadi aplikasi ini sebenarnya sangat mudah untuk para pemula. Kalian juga tidak ribet. Kalian harus tidak mewajibkan kalian harus menonton iklan juga. Yang penting kalian meluangkan waktu untuk melakukan login setiap satu jam. Oke disini aku dapat lagi. Jadi poin ku sudah 8.730. Nah untuk melakukan pengaturan, kalian masuk ke Dershold. Kemudian disini kalian pilih yang nominalnya paling kecil. Jadi ini adalah pengaturan dimana minimal withdraw kalian bisa dilakukan. Kalau kalian gunakan minimum yang besar, itu kemungkinan setiap minggunya kalian mungkin tidak dapat withdraw. Karena harus menunggu poin itu terpenuhi dulu. Jadi disini aku pakenya yang poinnya paling kecil. Sehingga setiap minggu aku berpotensi untuk mendapatkan koin gratis. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya. To next video, saya Andre. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.